ini ada masa berlakunya, maka sebaiknya kita mencarinya itu ketika sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan di akun SSISN atau sudah diperintahkan oleh instansi atau BKPP daerah kita masing-masing. Kemudian pada kolom upload dokumen, kita unggah dokumen-dokumen yang di sini diminta untuk diunggah. Pastikan teman-teman membaca terlebih detail, kemudian teman-teman bisa mengecek untuk pengisian DRH. Di sini pada menu pendidikan, untuk mengetahui di riwat pendidikan mengisi DRH ini, apa saja yang harus diisikan, teman-teman silahkan dikini kata perorangan ini diganti dengan pendidikan, kemudian kita enter. Maka kita akan dibawa ke seperti ini. Nah ini adalah data riwat pendidikan yang harus kita isikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobanya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang ketika cek di prasanggah ini telah dinyatakan sebagai lulus dan mengisi formasi pada pengumuman hasil sanggah PTKK tahap 2. Nah tentunya kita di sini nanti, langkah selanjutnya setelah kita dinyatakan lulus seleksi PTKK guru tahap 2, ini adalah kita melakukan pengisian daftar riwat hidup atau DRH PTKK di akun SSC ASN masing-masing. Kemudian kita melakukan pemberkasan secara paperless di akun SSC ASN masing-masing. Nah di sini kira-kira dokumen apa saja yang harus disiapkan, kemudian bagaimana tampilan link pengisian DRH dan juga pemberkasan secara paperless. Nah di sini kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pemberkasan, ini tidak usah tergesa-gesa kan teman-teman. Nah di sini kita pastikan bahwa kita lulus dan mengisi formasi itu adalah ketika diumumkan pada tanggal 31 Desember 2021 ya. Karena apa? Karena nanti untuk pengumuman itu dua periode teman-teman. Jadi untuk pengumuman yang pertama itulah pengumuman tanggal 21 Desember 2021, di sini kita masih dalam masa pengumuman prasanggah. Artinya kalau misalkan di sini kita lulus ketika di tanggal 21 ini, maka teman-teman ini pantau dulu nanti masa sanggah, yang mana nanti semoga saja tidak ada pesaing kita yang mengajukan sanggah dan juga pesanggahnya berhasil sehingga nilainya bisa mengungguli nilai kita. Dan akhirnya kita tidak lolos ya. Jadi kita pastikan kita lulus dan mengisi formasi ketika pengumuman pasca sanggah 2 pada tanggal 31 Desember 2021, barulah teman-teman ini bersiap-siap untuk melakukan pemberkasan dan mengisi BRH di SSC ASN. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dasar hukum dari langkah teman-teman PTKK guru yang lulus di tahap 2 nanti, itu adalah berdasarkan pada surat edaran dari PKN, yaitu nomor 14082 garis miring sekian, yaitu tentang usul penetapan nomor induk PTKK tahun 2021 secara elektronik. Nah, di sini kita cek saja, langsung terhadap untuk persyaratan yang harus teman-teman persiapkan nantinya ya. Nah, ini teman-teman, nanti untuk pemberkasan ini adalah dilakukan secara elektronik ya, atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan SAPK. Nah, selanjutnya di sini untuk dokumen yang kita persiapkan, di sini sudah disampaikan. Untuk yang pertama, dokumen yang disiapkan, itu adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Dan di sini diwajibkan fotonya itu foto kualitas studio foto, teman-teman. Jadi kualitasnya yang terbaik. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah ijasa asli digunakan sebagai dasar melamar. Nah, di sini yang dimaksud dengan ijasa asli, itu adalah ijasa asli kita scan ya. Kita scan dengan kualitas terbaik, kemudian nanti kita upload pada sistem SSC ASN. Untuk tampilannya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan pada video ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah kita mengisi daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp10.000. Untuk daftar riwayat hidup, itu kita melakukan pengisian secara online atau secara daring di akun SSC ASN masing-masing. Nah, untuk tampilannya seperti apa, nanti saya tunjukkan pada video ini. Setelah pengisian daftar riwayat hidup ini selesai, kemudian kita unduh dan juga kita tandatangani ditempeli materai. Kemudian kita scan, kita upload lagi. Kemudian untuk yang keempat, ini adalah surat pernyataan 5 poin. Dan ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai Rp10.000. Isinya tentunya sama dengan surat pernyataan 5 poin biasanya ya. Tidak pernah dipindahkan penjara, kemudian tidak pernah diperhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk isi dari pernyataan 5 poin lainnya, ini adalah yang ketiga tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau P3K, dan TNI Polri. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk berkah selanjutnya, yang kita siapkan adalah surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, di sini kalau misalkan di daerah kami, ini dicari ada di Polres ya, atau Polresta. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau misalkan di daerah kami, ini adalah di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit setingkat di Kabupaten. Kemudian juga surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba atau surat bebas napsa, teman-teman. Ini dicarinya bisa di PNN atau juga bisa di RSUD. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita carinya itu tidak terlalu gesa-gesa, teman-teman. Untuk bagian ini, dikarenakan untuk SKCK, kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan bebas napsa. Ini ada masa berlakunya, maka sebaiknya kita mencarinya itu ketika sudah ada perintah untuk melakukan pemberkasan di akun SSSN atau sudah diperintahkan oleh instansi atau BKPP daerah kita masing-masing. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk uploadnya bagaimana, cara mengisinya bagaimana, nah di sini coba kita cek di sistem. Nanti teman-teman silakan lakukan pengecekan ketika sudah dinyatakan lulus pasca sanggah. Nah, nanti kita mengisinya adalah di sini, teman-teman. Jadi, di akun kita masing-masing, nanti ketika teman-teman di sini sudah ada tulisan pasca sanggah, selamat atas nama teman-teman, yaitu Anda lulus seleksi PTKK Guru 2021, tahap 2. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwat hidup bagi yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PTKK. Nah, di sini harap memantau jadwal pengisian daftar riwat hidup. Nah, tampilannya seperti apa? Di sini teman-teman bisa mencoba. Nah, ketika teman-teman sudah login ya, sudah login di akun masing-masing, yang mana teman-teman sudah dinyatakan lulus pasca sanggah. Nah, di sini pada link di atas ini, teman-teman silakan ganti. Nah, ini kata resume ini, teman-teman silakan ganti perorangan. Nah, ini. Ini teman-teman. Jadi, diganti resume ganti perorangan, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini belum bisa diisi ya, galet 500, ini masih dalam tahap uji coba. Nah, ini kita bisa mengetahui untuk apa saja yang kita isikan. Ini adalah masih dalam tahap untuk pengisian daftar riwat hidup. Jadi, di sini untuk daftar riwat hidup, teman-teman mengisinya adalah seperti ini. Jadi, untuk nick nanti akan terintegrasi dengan akun kita, nanti otomatis akan terisi. Nama di KTP, kemudian nama tanpa gelar, kemudian nama sesuai jasa, gelar depan, dan sebagainya. Ini kita isi semua, teman-teman. Nah, ini kita isikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, untuk jenis kelamin, kita pilih ya, teman-teman itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan lupa ya, laki-laki atau perempuan, teman-teman bisa tanya kepada orang tua masing-masing. Nah, kemudian status perlawinan, teman-teman sudah menikah atau belum, atau mungkin sudah cerai. Kemudian di sini nomor teleponnya kita isikan, ya kan. Kemudian provinsi kita pilih, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lengkapi, kemudian kalau sudah selesai kita masukkan kode CAPCA, kita klik selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa mengecek untuk pengisian DRH, di sini pada menu pendidikan. Nah, di sini untuk mengetahui di riwat pendidikan mengisi DRH ini, apa saja yang harus diisikan, teman-teman silakan dikini kata perorangan ini diganti dengan pendidikan. Kemudian kita enter. Maka kita akan dibawa ke seperti ini. Nah, ini adalah data riwat pendidikan yang harus kita isikan. Untuk tutorialnya bagaimana, sudah saya sediakan videonya di deskripsi, ya. Kalau saya lupa, silakan tinggalkan sejak di kolom komentar, nanti saya tambahkan. Nah, ini riwat pendidikan dan kursus. Kemudian berikutnya riwat pekerjaan, teman-teman mengganti di sini, yaitu kata pendidikan, diganti dengan pekerjaan. Kemudian kita enter. Nah, di sini nanti riwat pekerjaan kita akan bisa kita isikan. Dan kita ingat, untuk riwat pekerjaan yang bisa ditambahkan, itu adalah riwat pekerjaan yang ada kaitannya dengan jabatan yang kita lamar. Termasuk juga untuk riwat keluarga, di sini juga teman-teman bisa menggantinya, yaitu keluarga. Kita enter. Nah, di sini nanti riwat keluarga kita, kemudian riwat organisasi juga kita isikan untuk upload dokumen, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita cek pada juknis pengisian DRH tahun 2021, untuk yang tampilan upload unggah dokumen pemberkasan secara elektronik. Jadi, nanti tampilan untuk DRH yang sudah kita isi, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti kita unduh dan kita tanda tangani. Berikutnya kita upload lagi. Jangan lupa ditambahi dengan matret, teman-teman. Kemudian pada kolom upload dokumen, kita unggah dokumen-dokumen yang di sini diminta untuk diunggah. Pastikan teman-teman membaca terlebih detail terkait tentang nama file dan juga ukurannya. Terima kasih.